Halo semuanya, apa kabar? Masih semangat untuk menerima firman Tuhan hari ini? Oke, terima kasih untuk waktunya Hari ini kita masuk pada bulan yang baru Bulan April Bulan April untuk tema host Bulan April adalah financial Interesting financial So, teman-teman hari ini Which is sudah lama juga sih di teks itu Bawa firman Tuhan Tapi tiba-tiba berubah nih Masuk bulan April Tadinya parenting, bulan kemarin kita sudah belajar mengenai parenting Dan bulan ini kita belajar mengenai financial Nah, kita sama-sama belajar Bukan berarti saya disini yang udah berdiri Oh lebih jago, enggak Proses dalam financial itu saya rasa adalah Proses pembelajaran seumur hidup Bukan cuma stage umur 35 Belajar, nanti umur 45 enggak belajar lagi Saya rasa enggak begitu Itu pembelajaran seumur hidup Nah, mengelola keuangan yang baik menurut Alkitab Jadi kita mau menjadi orang yang juga menang di dalam financial kita Ada amin? Amin Kasih shalom dong ke kanan ke kiri Biar ada ininya Shalom, shalom Masih semangat Ya, walaupun yang terbikir Nah, jadi kalau kita ngomongin soal financial itu Kaitannya dengan uang Dengan investasi Terus dengan pengaturan Jadi kurang lebih pasti Urusannya enggak kemana-mana gitu Urusannya disitu Dan satu lagi pasti urusannya dengan iman Tanpa iman Kita biasanya juga Enggak percaya gitu loh Dengan apa yang Tuhan bisa sediakan dalam hidup kita Nah, pertama saya ingin membawakan bahwa Kalau kita mau ngomong soal uang Uang itu sebenarnya perkara kecil Katakan perkara kecil Amin Enak aja sih gila ngomong perkara kecil Padahal itu besar Saya lagi butuh uang Pasti banyak orang yang ngomong kayak gitu Nah, tapi di Alkitab dikatakan Dikatakan Lukas 16 Sorry Di Alkitab itu kalau kita cari-cari Alkitab itu Saya dapati bahwa 500 ayat Berbicara mengenai doa 500 ayat kurang lebih berbicara mengenai iman Dan 2000 ayat mengenai keuangan Jadi kalau kita lihat disini Which is penting banget Tuhan tuh udah mesti tahu itu penting Karena didapati 2000 ayat Mengenai keuangan tuh ada dalam Alkitab Kalau enggak percaya silahkan di search Nah, jadi kalau kita ngomongin keuangan Tuhan bilang di Lukas 16 ayat 10 Orang yang bisa dipercaya Dalam hal-hal kecil bisa dipercaya juga Dalam hal-hal besar Tetapi orang yang tidak bisa dipercaya Dalam hal-hal kecil Tidak bisa dipercaya juga Dalam hal-hal besar Kalau kita buka Lukas 16 ayat 10 ini Berbicara mengenai Kambah yang Kita buka dulu Lukas 16 Lukas 16 itu perumpamaan tentang Bendahara yang tidak jujur Jadi pada waktu itu ada perumpamaan Mengenai seorang yang kaya mempunyai bendahara Nah, karena enggak jujur Bendahara itu mengambur-amburkan uang Lalu dipanggil sama Tuhan yang Katanya Diminta pertanggung jawaban Makanya di ayat 10 Ada perkataan seperti ini Nah, kita bisa lihat di sini Bahwa kaitannya sebenarnya Keuangan itu adalah perkara yang kecil Berkara yang besar Nah, tapi dari keuangan pula Bagaimana kita memanage keuangan Itu juga relative Dengan sikap kita terhadap uang Kalau kita sudah mempunyai sikap yang benar Terhadap uang Biasanya sikap kita juga Pandangan hidup kita akan Tuhan juga benar Nah, tapi biasanya Kalau kita enggak punya sikap yang benar Tentang keuangan Finansial Nah, sikap kita terhadap Tuhan Juga sebenarnya enggak benar Dan kadang-kadang itu membawa kita Pada cinta akan uang Dan akhirnya Kok ini berubah ya? Cinta akan uang Dan akhirnya kita jatuh Kepada dosa-dosa Dosa-dosa yang lumayan banyak Mulainya dari keuangan yang enggak benar Nah, disini saya bawa infiman Tuhan Hari ini sih simpel banget Tapi ini Semoga bisa dimengerti Dan semoga kita bisa belajar sama-sama Nah, pandangan hal kita mengenai keuangan Bawa dari Dukas 16 tadi Ayat 1 dan 2 menjelaskan Hidup kita ini sepenuhnya adalah pelayanan Dan kita adalah pengelola Bukan pemilik Jadi, jangan pernah berpikir Apa yang ada hari ini pada kita Kita adalah pemilik sepenuhnya Karena kalau kita dipanggil Tuhan Well, itu akan di tinggal Dan enggak berguna lagi Untuk kerajaan sumber Nah, kita harus tahu bahwa Ayat 1 dan ayat 2 berkata Hidup adalah pelayanan Dan kita ini pengelola Bukan pemilik Jadi, sebagai pemiliknya Dan Tuhan Yesus Sebagai pengelola Ini kalau kita kerja di perusahaan ya Itu bukan milik kita Dan biasanya sebagai pengelola Tanggung jawab kita itu akan besar banget Satu sen aja biasanya dicari Sama company Tuhan kan enggak pernah cari satu sen apa yang kamu pakai dalam hidupmu kan Tapi dia mau Kamu juga Kita khususnya belajar bertanggung jawab Karena itu bukan milik kita Sepenuhnya adalah milik Tuhan Dan kemudian Ayat 10 berkata Uang adalah hal kecil Kesetiaan dalam uang Merupakan tanda kesetiaan dalam hal besar Dan Tuhan kalau hal kecil tidak bisa dipercaya Hal besar akan diberikan kepada kita Nah, juga ayat 11 mengatakan Penggunaan uang adalah ujian kesetiaan kita Dan uang tidak menunjukkan kekayaan Sebenarnya Ya, kita bisa punya uang banyak Tapi bukan berarti kita juga kaya dalam rohani kita Atau kita bisa punya harta banyak Bukan berarti juga kita punya harta yang sesungguhnya di surga Banyak orang yang hari-hari ini mungkin ya Kayaknya dipakai jet Kemana-mana udah pakai pesawat gitu ya Kemana-mana udah high class banget Tapi kalau kita lihat hidupnya end up dengan Ada yang ngendiri Ada yang depresi Ada yang gak menghargai hidup lagi gitu loh Which is ya mereka sebenarnya gak memiliki Mereka boleh punya harta Tapi yang gak memiliki harta yang sesungguhnya Yaitu Tuhan Yesus dalam hidup mereka Nah, kemudian ayat 12 berkata Apakah uang harus digunakan dengan bijak dan setia Sebagai bagian dari pelayanan kepada Tuhan Well, itu bukan untuk kita sekali lagi Jadi itu kita melayani bapak Dan kita sebagai omelola Nah, ayat 13 Uang atau pendapatan jika tidak hati-hati Bisa menjadi Tuhan Atau berhala kita Mau ngecek apakah uang harus menjadi Tuhan Atau berhala atas hidup kita gampang Apa-apa semua diukur dengan uang Bahkan jangka baktian bisa diukur dengan uang gitu Dengan diganti dengan mencari uang Itu tanda-tanda kalau kita sudah mulai Yang berharapkan uang atas hidup kita Nah, bulan ini House mempunyai interesting in financial Bukan berarti kita mau menjadi sopan atau bagaimana Tapi mari kita belajar untuk mengatur Ini sesuatu yang kelihatannya kecil Tapi lumayan ribet Dan lumayan menyita hidup kita Amin? Amin Karena semua disini pekerja keras saya tahu Dan banyak juga yang bingung soal keuangan gitu Jadi mulailah kita belajar Nah Tanggung jawab dan keuangan Nah Sebagai seseorang pengelola Kita mempunyai tanggung jawab Tanggung jawabnya itu adalah Satu bekerja Yang pulang kerja ada amin Amin Kalau gak kerja Tuhan jangan makan Jadi intinya Tuhan Kiptaian kita Dengan kasih karunia yang besar sekali Dia sudah sedia Sebuah sesuatu Bahkan Tuhan hilang Jangan khawatir Burung di udara aja Tuhan perihara gitu kan Bunga-bunga itu Tuhan perihara Gak usah disirem Tumbuh gitu Itu kita kasih anugerah yang luar biasa Setidaknya itu udah dikasih Ya kan Tapi kita harus punya tanggung jawab Sebagai orang yang percaya sama Tuhan Bukan berarti kita gak kerja Bayangin ya Seorang bayi aja yang gak bisa apa-apa Kalau makan dia harus munyah Kalau dia gak munyah Dia gak nelen Kayak si Jojo gak nelen susu gitu Dia gak berusaha Dia gak dapet sesuatu gitu Nah tanggung jawab kita Dalam keuangan kita Kita harus bekerja Apa yang Tuhan kasih hari-hari ini Kesehatan yang terbaik Bisa jalan Bisa melakukan aktivitas dengan baik Jadi bekerja Sebagai orang Kristen Mungkin malu kali ya minta-minta Masih minta Umur 35 masih minta Sama mama Minta apa-apa Kayaknya gak lucu Nah kemudian Satu udah bekerja Kedua perencanaan Kok perencanaan penting Kalau kita baca di Genesis 2 ayat 15 Itu di dalam bahasa Inggris Genesis 2 ayat 16 Itu pada waktu penciptaan manusia Nah Genesis 2 ayat 15 Sudah berkata seperti ini So the Lord God took the man And settled him in the garden of Eden To cultivate And keep it Cultivate sendiri berbicara mengenai Mengolah Mengolah Memanage Mengatur Terus cultivate sendiri berbicara mengenai Proses Plan Grow Invest Jadi sesuatu yang kita harus kerjain Tuhan taruh tamannya Tapi Tuhan bilang Hey Adam Lo istilahnya ke itu Jadi kamu harus kerjain itu taman Kamu bener-bener manage Cultivate And keep it Tuhan gak bilang Oh ya sudah kamu enjoy aja disitu I look after everything Tuhan gak bilang begitu Tapi Tuhan bilang Cultivate Nah ada perencana Nomor tiga ada disiplin Orang yang gak pernah disiplin dalam keuangannya Saya gak yakin mereka akan berhasil mengatur segala sesuatu Kalau gak percaya Buktiin aja Selama seninggu Kalian boleh buktiin Boros-boros Diap hari Belanja Tommy Hill fingers Hill fingers ya Atau belanja apa aja Saya gak yakin gitu loh Tanpa disiplin Kita akan bisa Belajar untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri Gak bisa pasti Nah keempat Tanggung jawab kita adalah Dalam hal keuangan Itu ada Namanya pelayanan Dalam arti Tuhan kasih kita berkat Tuhan kasih kita keuangan yang lebih Bukan untuk kita pakai Habiskan sendiri Ada tanggung jawab disitu Untuk melayani Untuk membantu Untuk juga memperluas Kerajaan Allah Ada tanggung jawab kita disitu Tuhan kasih Oh ini loh Aku kasih kamu berkat lebih Tolong juga bantu dia Tolong juga perlebar ini Tolong juga ini Jadi jangan pernah berpikir Bahwa tanggung jawab keuangan kita tuh Ya toh cuma bekerja Tapi kalian punya tanggung jawab perencanaan Genesis 2 ayat 15 Cultive Manage Work it out Jangan cuman leha-leha Disiplin Disiplin dalam memberi Ada situ dalam pekuluhan Ada memberi untuk misi Banyak pemberian-pemberian gitu Dan pelayanan Nah disini saya cuman mau bahas Soal perencanaan Perencanaan penting Kenapa penting perencanaan Cara melindungi Diri sendiri Membuang berkat Yang Tuhan percayakan kepada kita Tanpa perencanaan saya rasa Kita tuh Banyak ibu-ibu ya Khususnya Ibu-ibu tuh biasanya gini Kalau dapet uang dari suami Kita lese 100 dolar seminggu Disini udah mikir Oh 10 dolar buat ini 10 dolar buat ini Dipikir doang saudara Dikerjain maga gitu Tiba-tiba dia ngeliat barang sell Parfum sell Ketawa tuh si anggur 100 dolar tuh bisa-bisa jadi parfum satu biji Saudara Harusnya bisa jadi daging sekilo Bisa jadi kerumpuk satu bungkus Satu gereja gitu ya kan Atau jadi apa aja Tapi tiba-tiba 100 dolar bisa jadi parfum Chanel Yang warna pink Nah itu Jadi cara melindungi diri sendiri Dari membuang-buang berkat Yang Tuhan percayakan pada diri Perencanaan Amsal 27 23 24 Kalau mau buka silahkan Tapi gak apa-apa Juga gak dibuka Itu salah satu kataan Perencanaan Nah kedua Terlepas dari ilah materialisme Kalau dipikir-pikir Materialisme itu Gini loh Hidup orang tuh Dia waktu dia masuk SMA Dia mulai kerja Mulai kenal Biasanya gini ya waktu Aku inget waktu kelas SMA Selesai Aku udah mulai kerja Waktu itu gaji aku 400 ribu 400 ribu tuh 15 tahun lalu ya 20 tahun lalu ya Tapi aku harus syukur ya Dari kecil sudah ditanam Di community Bahwa ada perpuluhan disitu Kedua ada yang namanya Kasih orang tua Karena sumber berkat tuh Sebenernya kalau kita disiplin Memberi kepada orang tua ya Itu Tuhan cukupin terus Jadi memberi tuh Gak membuat kita kekurangan Tapi membuat kita cukup terus Dan diberkati lagi Nah kemudian Saya kadang-kadang Kalau flashback Saya mikir 400 ribu Saya bisa pakai Buat perpuluhan Bisa pakai Buat kasih mami saya Gitu kan Memberkati adik-adik saya Itu saya bingung Gimana caranya Tapi itulah Tuhan yang heran Tuhan yang benar-benar heran Kalau kita hari ini Dapat seribu Karena kita suka Kurang 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 Nah itu pasti Something Kita salah Di dalam perencanaan kita Nah kita berkata Perencanaan penting Satu untuk melindungi Dari membuang berkat Yang kita percayakan Kedua Terlepas dari Ilah materialisme Kalau kita bisa Orek-olrek Di paper Yang gak penting-penting Sebenernya kita banyak Kalau beli yang gak penting-penting Termasuk saya Saya tuh suka Bahan yang lucu Kalau saya beli kado Buat orang Biasanya saya ikut beli Jadi end up Dengan bisa Dua yang sama Di dalam Belajaran saya Nah itu juga Gak bisa Mengekam diri sendiri Nah pentingnya Perencanaan seperti itu Dan juga Untuk kita Melakukan ini Biar kita tuh Benar-benar Tergantung Kepada Perintah Tuhan Bergantung Jadi benar-benar Obediensi Itu dilatih Untuk kita Benar-benar Tergantung Kepada perintah Tuhan Nah Di dalam perencanaan itu Nah ini dia Kalau kita terima Finance Kita terima Pendapatan Kita mulai Merencanakan Jadi kan di dalam Perencanaan itu Ada Di dalam tanggung jawab kita Kepada Financial Kita ada Satu namanya Bekerja Kedua Perencanaan Ketiga Disiplin Keempat Finansial Yang didapet itu Disitu ada Yang namanya Aspek Pelayangan Dimana Tuhan Taruh kita Lebih kita Untuk memberkati Orang lain Nah Perencanaan Sendiri itu Ada berkaitan Dengan Empat Sebenarnya ini Simple banget Jadi kalau kalian Mau cari-cari lagi Belajar lagi Sebenarnya banyak Tapi ini saya Bikin sesimpel-simpelnya Biasanya kalau kita Merencanakan Kita punya Pengeluaran Kita punya Pinjaman Kita punya Pemberian Pemberian itu Untuk berkati orang lain Termasuk juga Di dalamnya Perpuluhan Dan kemudian Ada aspek Menabung Nah Apa sih yang Tuhan Katakan mengenai Keempat Hal ini Nah Pengeluaran Ibu-ibu nih Biasanya Bapak-bapak Kayaknya enggak ya Enggak ada satu Nah Apa sih yang Tuhan Katakan mengenai Pengeluaran Nah Kalau soal Pengeluaran Kaitannya Adalah dengan Kepuasan Kita Harus Belajar Puas Dengan apa Yang kita punya Jadi kalau Kita belajar Puas Biasanya Pengeluaran Akan terkontrol Itu surat Paulus Berkata Filipi 4 Ayat 13 Berkata Saya buka dulu Ada yang bisa bacain ya Filipi 4 Ayat 13 Filipi 4 Ayat 13 Berkata Ini surat Paulus ya Untuk jemaah di Filipi Ayat 13 Berkata segala perkara Dapat Sorry Salah Aku tahu apa itu Kekurangan Dan aku tahu Apa itu Kelimpahan Dalam segala hal Dan di dalam Segala perkara Tidak ada Sesuatu yang Merupakan Rahasia Baik Bagiku Baik dalam hal Kenyang Maupun dalam hal Kelaparan Baik dalam hal Kelimpahan Maupun dalam Kekurangan Jadi rasul Paulus ini adalah Rasul Yang belajar Mencukupkan diri Dikatakan Ayat 11 Berkata Aku katakan Ini Bukanlah Karena kekurangan Sebab aku Telah belajar Mencukupkan diri Dalam segala Keadaan Nah Jadi pengeluaran Kita itu Kita harus Dasarkan kepada Kita harus Puas sih Dengan apa yang kita punya Jangan kita punya 100 Tapi kita mau beli Hal yang harga 120 Berarti itu kita Enggak puas tuh Kita mau Melebihi standar Yang kemampuan kita Yang kita punya Segitu Saya itu dulu Pernah kerja di toko daging Saudara Toko daging itu Harga daging itu Dari yang murah Sampai yang mahal Tapi saudara tau gak sih Sebenarnya itu berasal Dari satu binatang Itu tuh satu binatang Tapi Berpart-part itu Beda-beda harga Sebenarnya Kalau menurut saya Itu sebenarnya Hitamnya sama Rasanya juga ya sama Bedanya cuma dikit doang Tapi harganya bisa mahal-mahal Nah Jadi kadang-kadang kita tuh Ngerasa gini loh Ibu-ibu biasanya gini Aduh Itu pengen memberikan The best Buat anak saya yang masih baik Kok sih yang paling mahal Padahal Kalau lagi masa Punya bayi ya Kerja juga enggak Itu ya kan Terus udah gitu Di rumah Enggak menghasilkan Tapi ekspektasinya tinggi Karena anak pertama Seperti itu Tapi kita harus tahu nih Dalam perencanaan keuangan kita Kita belajar Untuk puas Dengan apa yang kita punya Kalau kita punya Anggaran 20 dolar Ya belajar Untuk memakai 20 dolar Itu dengan bijak Jangan sampai kita Alasannya Eh anak Anak nih Vitaminnya harus banyak nih Anak nih Biar pintar Tapi melampaui Apa yang kita miliki Nah itu yang enggak benar Kata Rasul Faorus Harus puas Dengan apa yang kita punya Karena dia pun mencukupkan Diri Dalam segala sesuatu Nah pengeluaran Harus waspada Terhadap godaan Dan ajaran dunia Ajaran dunia Akan sih Pakai gelang Harus keren Harus yang mereknya Berliannya Kan saya lihat berlian Di toko Dekat Toko bunga saya Harusnya 33 ribu Saudara Mahal banget Gila banget Saya kaget Nah itu Orang tuh orang suka Mau pakai berlian Mau pakai Jum yang mahal-mahal Gitu kan Nah itu Itu godaan dunia Dunia pasti selalu Menawarkan hal-hal Yang seperti itu Gak mungkin dunia Menawarkan hal-hal yang Nah ini murah nih 2 dolar Gitu Gak mungkin Dia pasti selalu menarik Dia namanya Bisnis Mereka pasti selalu menarik Nah wanita-wanita Biasanya tuh Kau udah liat-liat Berlian tuh Berbinar-binar Nah tapi kita harus Waspada Kalau kita pun Tuhan kasih berkat Yang luar biasa Ya as long As kita bisa manage Ya gak apa-apa gitu Tapi kalau misalnya Udah gak bisa manage Udah nangis-nangis Betulah kan Dan jangan gitu Nah ketiga Buat ketiga Itu harus didasarkan pada Itu kebutuhan Atau keinginan Kalau udah pada Masuk kepada keinginan Itu masuk pada Ketamakan Rakus Bedanya apa sih Kebutuhan atau keinginan Kebutuhan tuh Kalau kita gak Kalau kita gak beli Kita Misalnya nih Pingsan gitu Kelaprak Itu kebutuhan Tapi kalau keinginan tuh Udah punya satu Punya satu lagi Itu keinginan Udah punya jam tangannya Misalnya Merek Fosil gitu ya Yang lagi diskon 50% Tapi pengen punya lagi Apple Yang harganya berapa Itu keinginan Jadi beda ya Kebutuhan sama keinginan beda Belilah kalau butuh Sampai kita gak bisa makan Sampai kita gak bisa minum Itu harus dibeli Tapi kalau keinginan Itu taruh di nomor 10 lah Jadi mikirnya harus panjang Nah Kita harus ngecek juga Di dalam pengeluaran kita Hidup kita tuh Udah dibuat standar Atau di atas standar Banyak orang hari-hari ini Dengan pengeluaran Dengan pendapatan besar Mereka kan menaikkan pengeluaran Seorang Heni Christianus Christianus sebenarnya Saya pernah Dengar dia di kick and beat Dan itu langsung masuk Kedalam hati saya Dan sampai hari ini Saya mau belajar Seperti itu gitu Dia bilang gini Untuk saya beli tas Elvie Sebenarnya saya mampu Dia bilang Mampu untuk dia beli tas Elvie Untuk dia beli barang mahal Dia mampu Tapi dia bilang Aku gak mau milih itu Karena gak itu Yang bikin aku bahagia Yang bikin aku bahagia Dan ketika aku melihat Anak-anak yang gak bisa makan Bisa makan dengan mayam Wah Ketika dia berbicara itu Saya belajar sesuatu yang luar biasa dari dia Sampai hari ini Saya lihat Bener-bener Dia gak Gak mentir itu Dia neteng tas apa Atau pakai sepatu merek apa Nah itu Hidup dia Walaupun pendapatannya naik Standarnya gak naik Nah itu yang harus kita belajar Dalam mementen pengeluaran kita Boleh kita punya Penghasilan lebih naik Tapi pengeluarannya Jangan ditaik-taikin Gampang loh Naikin pengeluaran tuh gampang banget Tapi sekali pengeluaran sudah besar Untuk nurunnya susah Karena sebenarnya Gaya hidupnya yang lebih mahal Dibanding hidupnya itu sendiri Untuk pengeluaran Nah itu Mari kita sama-sama belajar gitu Untuk mementen pengeluaran kita Nah ada aspek kedua Nama pinjaman Alkitab berkata soal pinjaman Memberi pinjaman lebih baik Daripada meminjam Karena Tuhan pada dasarnya Mau kita anak-anaknya itu Memberi pinjaman Bukan meminjam Lah Tuhan aku gak punya rumah Beli rumah Masa aku gak boleh meminjam Boleh Tuhan gak bilang gak boleh meminjam Tapi minta hikmat dari Tuhan Nah Kedua Masalah pinjaman Hutang yang gak Yang gak bijak Membuat kita diperbudak Lama-lama kita bisa diperbudak Lama hutang Kalau hutang ini maksudnya gini loh Saudara Saya kan bukan orang ahli Keuangan banget Tapi ini paling basic gitu loh Dari Kadang-kadang hutang itu Jadi suka kebiasaan Wah Ada Apalagi yang diskon nih Tapi gak harusnya beli Saudara Tapi kena kepengen banget Kena menarik banget Akhirnya Kesek kartu kredit Seret gitu Weren Koiwan udah sharing sedikit Di CK Soal kartu kredit yang harus Setiga juta setengah Bayarnya harus Sembilan juta Karena bunganya Itu Itu yang membuat kita tuh Diperbudak sama hutang Karena kita udah gak biasa Mengontrol hidup kita sendiri Nah ini pinjaman Berdasarkan apa yang Tuhan katakan Ulangan 15 ayat 6 Memberi pinjaman lebih baik Daripada meminjam Jadi jangan sampai kita Bagaimanapun Kita harus work idle Harus perencanaan Jangan sampai kita meminjam Nah Gunakan kredit sebijak mungkin Berarti bukan berarti gak boleh Tapi sebijak mungkin Amin Nah terus Di dalam perencanaan Sudah ada pengeluaran Ada pinjaman Nah Ada yang namanya Ada yang namanya Pemberian Pemberian itu salah satu Termasuknya Harusnya sih perpuluhan itu Masuknya ke yang lain Mengembalikan Tapi pos juga bisa ditaruh Di dalam pemberian Kalau kita bikin pos-pos Dalam keuangan kita Kita bisa taruh Pemberian untuk Misalnya perpuluhan 10% Pemberian misalnya untuk Anak pasu 2% Pemberian untuk Mama-mama-mama Berapa persen Nah tau gak saudara Kalau kita bisa memberi Itu bukan karena kita Yang bisa Semua Cuman karena Kasih anugerah Kita gak bisa Karena dasarnya Manusia itu kan Penuh dengan kedagingan Kalau dipikir-pikir Ya juga ya Memberi kepada orang yang gak kenal Bisa gak sih Saya tuh sampai hari ini Saya heran gitu loh Kemarin saya juga bilang Sama anak-anak CIK gitu Saya kalau flashback ke hidup saya Saya heran sama Tuhan Heran banget Dulu kayaknya Memberi tuh susah gitu Sekarang Ini tuh siapa Gak ada relationnya Gitu sama saya gitu kan Itu anak-anaknya di Bali Siapa gitu Tapi bisa memberi Itu terbukti Bukan karena Kita sendiri Tapi karena kasih Karunia Tuhan Yang memampukan kita Untuk memberi Karena Tuhan adalah kasih Nah Jadi melalui hubungan kita Dengan dia Itu komitmen Memberi itu Lama-lama lahir Berantakan kita harus praktek Kalau orang gak pernah praktek Memberi Dia gak pernah melangkah Dan gak pernah hidup Di situ jadinya Jadi kita harus praktek Nah Kedua Dalam pemberian Harus dalam iman Katakan dalam iman Karena kalau gak dalam iman Kita akan goyah Kita akan balik ke Tuhan Ketika kita susah Kita akan balik ke Tuhan Tuhan Aku tahu udah memberi Kenapa kayak gini Karena kita memberi Gak dalam iman Memberilah dalam iman Maliaki Berkata soal Kalau kita harus Membawa persembahan Persepuluhan Kedalam rumah Tuhan Dan kemudian Tuhan bilang Ujilah aku Apakah aku gak memberkati Engkau Apakah aku gak memberikan Kebutuhanmu Apakah aku gak menyediakan Dia harus dalam iman Karena Tuhan Yang udah Kasih Garansi Garansi namanya Garansi Jadi Percaya Dalam iman Bahwa setiap pemberian Dengan sukarela itu Tuhan juga melihat Disitu Dan dia juga akan Gak mungkin lah Seorang bapak Kita udah mau beri Kita dibiarkan jadi gembel Itu di tengah jalan Saya rasa gak mungkin Setiap kali saya pulang Saya ketemu Omanya Luki Dan tiga Dia hari ini Alam 93 tahun Dia sering berkata Seperti ini Yang Emah Paling Maksudnya Dalam hibu Emah yang paling Emah bersyukur Sampai hari ini Adalah bahwa Cucu Cucu Cicit Cicit Emah gak pernah Meminta minta roti Sama orang lain Dia bilang Emah bersyukur Banget bahwa Hidupnya selalu Anak-anaknya Keluarganya Beketurunannya Sampai yang paling Kecil Sekalipun Itu dipelihara Tuhan Itu pemeliharaan Tuhan Penjaminan Tuhan Ini nyata Kalau saudara Mau buktiin Mungkin Waktu kita single Strugglingnya Sudah kayak apa Sekarang kita Sudah double Sudah triple Sudah quartet Kalau sudah berlima Itu apa namanya Perhatikan deh Gak mungkin kan Gak ada yang Kuasa Sehari Tiga kali Gak makan Gara-gara Gak punya uang Ada gak sih Kalau ada Tolong datang Pada Pak Iwan Rumahnya rumah roti Makan indomie Sama-sama Jadi Janji Tuhan itu Iya dan amin Harus diterima Dengan emang Hari ini mungkin Gak kerja Hari ini struggling Tapi percayalah Tuhan Memenuhi Setiap apa yang kita Perlukan Bukan setiap apa yang kita inginkan Perlukan Nah Terus Konsisten Pemberian Konsisten Pemberian persepuluhan Konsisten Persepuluhan itu adalah Tes Obedience Ketaatan Bukan Tuhan Pengen Harta kita Enggak Taat Enggak sih Di dalam kejadian itu Tuhan bilang Eh ada satu pohon Jangan dimakan Ya Itu aja Jangan dimakan Tolong ya Gak ada yang ke Adam Sama Kepuluhan juga Bukan tes Tolong ya Anakku Yang 10% Jangan ditouch Sebenarnya itu kan Tes Ketaatan 10% Jangan ditouch Ya anakmu Kembalikan Kepadaku Sama seperti Tuhan berkata Kepada Adam Itu ya Pohonnya itu Jangan ya Pohonnya itu Jangan Sama Tolong ya 10% Jangan ditouch Itu kembalikan Kepada Tuhan Amin Amin Itu untuk menunjukkan Seberapa taat Kepada Kalau dari hal yang itu Kita gak taat Bagaimana dengan Hal yang lain Kalau kita terima gaji 100 dolar Ya 10 Kalau kita taat Di 10 Biasanya kita akan taat Di 20 Taat di 20 Biasanya kita akan taat Di 30 Kalau gak percaya Mulai hari ini Jalanin Jalanin Dan terus maju ke depan Kesaksian Dan itu akan memberkati Banyak orang Saya percaya Dan kemudian Sistematis Nah ini yang Bapak ajarin nih Yang Bapak ajarin Taruh pos-pos Di dalam rekening Saya sudah mulai belajar Yang saya paling Pos yang paling Saya budgetin Itulah Pos holiday Karena kalau saya gak budgetin Itu kemana-mana Sudara Maksudnya ada Oh ini nih Setahun nih Cuma kita boleh Namun segini Pergini cuma segini aja Gak boleh lewat-lewat-lewat Yang pos lain Pos pemberian Pos yang lain Boleh Dalam arti Boleh Lebih banyak Gitu kan Tapi kalau pos holiday Jangan gitu gini aja Gak boleh lebih-lebih Karena biasanya Kalau holiday Lebih-lebih Itu kacau Kacau banget Nah itu dia Sistematis Sistematis tuh Biar kita ini terkontrol Kalau mulai belajar Jadi di pos Jadi di konsernya ditulis Perpuluhan Tarik sendiri Itu ada loh sekarang loh Jadi dia tarik dari rekening utama Langsung Ke rekening yang kita baru bikin Coba aja Dan itu membuat kita tuh Nanti kita jadi Wow Ternyata Sistematisnya Itu memudahkan kita Untuk kita Mengembalikan perpuluhan Untuk kita memberi Untuk kita Doing mission trip Itu lebih memudahkan Nah kemudian Di dalam perencanaan Dalam pemberian Ada juga yang namanya Menabung Wah orang kristus Mesti dong Oh iya Ada satu lagi Bisa mau tambahin Pemberian Kita pasti memberi Kepada siapa sih Satu Kalau kita ambil Contoh Perpuluhan Saya juga dulu Suka bingung Perpuluhan diberi Kemana ya Tuhan Ada gereja ini Yang membutuhkan Ada gereja B Yang membutuhkan Ada rumah Ibadah ini Yang membutuhkan Dungung ya Mau dibawa kemana Tapi waktu itu ada Salah satu Siapa saya lupa Udah lama Saya tanya Pak Soal perpuluhan itu Pengembaliannya kemana Yang paling benar itu Karena ada orang Punya perspektif Yang penting Pokoknya boleh lihat aja Kayaknya yang Gereja lokal A Lebih butuh Daripada gereja lokal B Atau gereja lokal B Lebih butuh Daripada yang C Saudara yang paling Ya saya gak bilang Paling benar sih Ini yang Suggestion yang saya dapat Memberilah di tempat Dimana kita bertumbuh Kalau kita bertumbuh Di host Kembalikan Persepuluhannya di host Kalau kita bertumbuhnya Ini saya di jiri Kembalikan ke jiri Tuhan bilang Galatia 6 Dan baiklah dia Yang menerima pengajaran Dalam firman Membagi segala sesuatu Yang ada padanya Dengan orang Yang memberikan Pengajaran itu Dan baiklah dia Yang menerima pengajaran Dalam firman Membagi segala sesuatu Yang ada padanya Dengan orang Yang memberikan Pengajaran itu Nah itu dia Jadi kembalikan Persepuluhanmu Di tempat Dimana kamu bertumbuh It's your own Kerajaan lokal Kedua Kelompok-kelompok Yang kita bikin disini Yang ada mission trip Yang buatan Anak-anak Yang gak mampu Nah itu Itu Tuhan akan Expand Our ability Untuk menjadi Seorang pemberi Melalui organisasi Organisasi itu Nah dan keduga Tiga Semua orang percaya Yang membutuhkan Jadi jangan tutup mata Dengan sekitar kita Kanan, kiri, depan, belakang Mereka yang membutuhkan Harus diperhatikan Karena dia adalah Saudara seiman kita Nah kemudian Ada yang urusannya Dalam perencanaan Ada menabung Siapa yang gak pernah Punya pos menabung Gak usah lah menabung Tuhan pasti Berkati kok Ngapain menabung Itu agak Kita biar gak sih Dia setahu aku Tuhan tuh Ngajarin menabung Yang contoh Yang paling Ada yang tahu gak Contoh yang paling Teringat-ingat Soal menabung Dimana Seorang pribadi Yang Tuhan Ajarin untuk menabung Yusuf Tuhan mengarahkan Yusuf untuk Menyimpan Menabung Untuk masa depan Kejadian Pasatulia 35 Kita buka Kita buka ayat Kejadian 41 Ayat 35 Mereka harus Mengumpulkan Segala bahan Makanan Dalam tahun-tahun Baik yang akan Datang ini Dan Dibawah kuasa Tuhan Menimun gadung Di kota-kota Sebagai bahan Makanan Serta Menyimpan Jadi Tuhan juga Mau kita belajar Dari Yusuf Tuhan gak mau Jadikan kita Orang-orang yang Sebentar-sebentar Stress Sebentar-sebentar Bingung Gara-gara Apa yang sebenarnya Menjadi tanggung jawab kita Kita gak pernah kerjain Tuhan bukan Gak pernah Memberkati kita Tapi Kitanya Lek Di dalam Memaintain Apa yang Sudah Tuhan Kasih Kita gak Cultivate Apa yang Tuhan kasih Nah ini penting Untuk kita Mempunyai Tanggung jawab Untuk Menabung Kemudian Menabung itu penting Kenapa? Tanggung jawab kita Untuk memenuhi Kebutuhan keluarga Di dalam 2 Korintus 12 ayat 14 Berkata Seperti ini 2 Korintus 2 Korintus 12 Ayat 14 Sesungguhnya Sekarang Sudah ketiga kalinya Aku siap Untuk mengunjungi kamu Dan aku tidak akan Merupakan Suatu beban Bagi kamu Sebab Bukan hartamu Yang kucari Melainkan Kamu sendiri Karena bukan Anak-anak Yang harus Mengumpulkan Harta Untuk orang tuanya Melainkan Orang tualah Untuk anak-anaknya Jadi Kalau kita Menabung Sebenarnya Kita tuh Mulai belajar Bertanggung jawab Untuk keluarga kita Untuk anak Untuk istri Jadi Jangan berpikir Karena Tuhan Sudah menyediakan Kasianugerah yang luar biasa Dan kita Seenak-enaknya Gak pernah Melakukan perencanaan Jadi Penting Untuk kita Belajar Dalam Keempat hal tersebut Nah Terus Aku sama Yuki Bukan berarti Kami gak pernah Susah dalam hal Keuangan Kami punya Kesalahan terbesar Dua dalam hidup kami Waktu itu Kami baru Merit Waktu baru Merit Namanya pasangan Muda itu Belajar ya Semuanya Belajar Belajar ini Belajar itu Belajar ini Dan kami Belajar keuangan Kami belajar keuangan Tiba-tiba Keuangan Kami udah gak bisa dikontrol Dan kami jatuh Dalam kartu kredit Kartu kreditnya itu Udah lumayan besar Kita berapa 40 ya Saya lupa Berapa Waktu itu Dua malam Dan kami Benar-benar gak bisa bayar Bingung Akhirnya Stress sendiri Kena Lack of knowledge How to maintain Our financial Dan kita Benar-benar yang Nah terus Apakah kita harus datang Ke Tuhan Yang lain Tuhan Tuhan Kau gak berkatin gue sih Gue kan udah jadi Anak yang baik Biasanya aku tuh Kadateng ke bapak Wih bapak Kok aku gini sih Tapi enggak Enggak gitu Karena kita udah Dewasa Dan setelah itu Kami work it out Together We pray for it And then Waktu itu kami Memberanikan diri Ketika kami terima Sesuatu dari company Which is bonus Biasanya di company Ada bonus Kami tarik itu semua Kami nunah hasil Dan kami Waktu itu Belajar di situ Dan ternyata Walaupun sudah belajar Kedua kali Terulang Terulang Gara-gara gini Investasi Investasinya bukan Investasi apa Beli rumah Yang namanya Orang udah menikah Maunya punya rumah sendiri Beli rumah Saudara Terus Beli rumah Dini-ini dengan Membeli mobil Saudara bayangin ya Beli rumah di Indonesia Itu gak murah Sebulannya Mahal sekali Beli juga mobil Bayangin dua Tambungan yang harus Kami tambung Kami bekerja Dua-duanya Kemudian Waktu itu Kami bingung Kenapa Nah ada satu lagi nih Ini Yuki yang suka katakan kepada saya Bahwa Mana ya Tumbo menteri Nah Keterbukaan adalah Awal pemulihan Waktu itu kami Bingung Mesti ngapain gitu loh Apalagi ini Mesti dibawa Untuk melunasi itu semua Akhirnya kami Memberanikan diri Datang kepada papa Waktu itu papa Ya takut-takut juga sih Gitu kan Pasti ini ujung-ujungnya Dikasih nasihat Gitu Balik lagi Keterbukaan Adalah Awal dari permulihan Kami datang Sebagai suami istri Datang kepada Bapak kami Kami ceritakan Lek kami disini Kami sudah belajar Begini 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 Tapi kami gak mampu Sama sekali Papa Ya papa heran Gitu loh Kenapa bisa begini Gitu kan Tapi Papa yang baik Papa yang baik Bila Oke Kita kerjakan ini Bersama-sama Worked out How to pay everything Jadi kalau ingin itu Pengen nangis Sedara sedih Bapak di sebuah itu Kayak gitu Kita mungkin hari-hari ini Udah terjerat Gak jelas Apapun Keterbukaan Awal pemulihan Datang pada bapak Ngomong Bapak di dunia aja Bisa loh Kita sama-sama Worked out Akhirnya kami harus apa Kami harus jual Mobil kami satu itu Cuma satunya mobil Untuk pergi kerja Kami jual Uangnya Kami bayar Semua Dan kami Mau gak mau Harus terima konsekuensi Untuk memakai Mobil yang Sangat jelek sekali Gitu loh Tapi kami bersyukur Dari situ Kami belajar Untuk memaintain Dengan baik Tapi Tuhan itu Adalah Tuhan yang heran Sekali lagi Tuhan yang luar biasa Kalau dilihat Dari perjalanan saya 35 tahun hari ini 36 tahun ini Lupa saya Dan saya lihat Bagaimana Tuhan Memelihara hidup saya Tapi apakah saya menjadi Orang yang males Gak ngapa-ngapain Gak kerja Santai di rumah Tapi saya lihat Tuhan itu Tuhan yang heran Kalau mau Kesaksian Kesaksian sebenarnya Banyak banget Tapi Balik lagi Kita harus bertanggung jawab Bener loh Kalau bertanggung jawab Dengan apa yang Tuhan Taruh di hidup kita Mau taruh istri Bertanggung jawab loh Untuk istrimu Kalau gak mau bertanggung jawab Jangan punya istri Bapak mertulahku bilang Kamu punya anak Bertanggung jawab Bukan anakmu Kalau gak mau bertanggung jawab Jangan pernah punya anak Kasian anaknya Bener Nah Tata bukaan adalah Awal pemulihan Kalau punya masalah keuangan Jangan dipendam sendiri Datang kepada orang yang Benar-benar bisa Memberikan solusi Setidaknya orang yang tepat Orang yang dekat sama Tuhan Yang kita tahu hidupnya benar Di mata Tuhan Bukan di mata manusia Di mata Tuhan kita bisa Orang yang hidupnya benar di mata Tuhan Kelihatan kok saudara Bisa dilihat Gampang Nah kemudian Udah perencanaan Udah perencanaan A Udah perencanaan pemberian Udah perencanaan perpuluhan Udah perencanaan pengeluaran Nah Satu lagi Evaluasi itu penting Aku sama Yuki Sampai hari ini Aku suka duduk bareng Suka duduk bareng Kemudian Suka evaluasi Kok kayaknya Something wrong gitu Kenapa ini gak cukup Kita udah budgeting gitu ya Kita duduk bareng Pakai paper saudara Udah kayak ahli accountant Berdua-dua konsultasi Di paper Satu-satu gitu Ini ada apa lagi ya Tolong ingetin ya Ada apa lagi Working together Oh kamu harus kurangin yang ini Ini lebihnya disini Kenapa? Karena pergerakan keuangan itu selalu berubah Tanpa sadar kita tuh kayaknya Ah santai Gue punya gaji 600 dolar Oh santai Perpuluhan udah keluar Ini keluar Oh lihat sepatu diskon beli Oh lihat botol minum lucu beli Lihat ini beli In the end of the week Ternyata kita lupa Kita udah commitment Untuk anak asuh Dan uangnya kepake Makanya evaluasi penting Mau per 3 bulan Mau per 6 bulan Mau per 10 bulan Apalagi dalam rumah tangga Rumah tangga Biasanya suami istri tau ya Keuangan ya Ada gak yang suami gak tau Atau istrinya gak tau Si bertobat saudara Kita adalah satu Bener kita adalah satu Suami istri di dalam Kepantungan adalah satu Terbuka Kalau gak terbuka itu Wah kacau Saya bilang kacau Nah jadi evaluasi penting Belajarlah mengevaluasi Dan the power of paper Itu penting juga Biasanya kita tanggung Di dalam otak sendiri gitu ya Oh iya bayar ini segini Bayar ini segini Tiba-tiba semuanya bles Jadi mulailah belajar Untuk mencatat Keuangan kita Ibu-ibu suaranya mana ada amin Bapak-bapak suaranya ada amin Amin Nah kemudian Nah gak banyak yang panjang Kita harus tau Pemudahan akan uang Pemudahan akan uang itu Sudah merupakan suatu tes Tes untuk apa Tes untuk yang baik Untuk melihat hubungan kita Dengan Tuhan Karena lama-lama Keuangan ini bisa menarik kita Gak cinta lagi sama Tuhan Tadi yang kerja lima hari Gak cukup Kerja tiga hari cukup Sekarang kerja lima hari Gak cukup Sekarang kerjanya ditambah Sama hari Tambah lama Tambah lama Kerjanya tujuh hari Tambah lama Tambah lama Bu kerja berapa hari Dua puluh empat jam Kali tujuh hari Gak tidur Kenapa? Karena Uang itu penting Untuk kita memiliki Bukan Tuhan Gak kasih berkat sebenarnya Cuma Tuhan Kasih berkat Dan kita gak bertanggung jawab Untuk begitu Nah orang yang bertanggung jawab Untuk segala sesuatu Tuhan bilang Hal kecil dia bertanggung jawab Hal besar aku percayakan Punya anak satu bertanggung jawab Dikasih anak dua Punya anak dua bertanggung jawab Dikasih anak lima Kalau mau Punya mobil satu Dulu saya ingat ya Tuhan Maksudnya kita datang disini Dengan dua koper Hari ini Dua apa ya? Hari ini kalau dibongkar Tuh gak tau dua apa Dan saya Bersyukur banget Tuhan Sampai hari ini Gak pernah saya datang Ke rumah koyuan Gak makan dong Gak punya duit Beli makanan Gak pernah ya kayaknya Gak gak pernah Karena janji Tuhan Apa Pemeliharaan Tuhan itu Bener kok Iya dan amin Gak pernah kekurangan Roti kita gak pernah kurang Untuk makan Nah itu Tuhan Pokoknya pengundangan uang itu Tes yang baik Untuk melihat hubungan kita Pada Tuhan Jangan sampai uang Menarik kita gak cinta Tuhan Nah money belongs to God Kita seperti ini Not us Let us use our resource wisely Kedua Money can be used for good or evil Let us use our words for good Untuk memperlebar kerajaan Untuk menjadi berkat buat orang lain Nah money has a lot of power Let us use it carefully and thoughtfully Pake perencanaan We must use our material goods In a way that will foster faith and obedience Apa yang kita punya hari ini Mari kita gunakan dengan baik Mari kita rencanakan dengan baik Karena kemananya Tuhan udah kirim setiap pagi Tinggal kita mengolak Ingat kata-kata Tuhan bilang Cultivate Work it out Nah ini dia Jadi Mari kita gunakan Apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu Dengan baik Dengan benar Dengan wisdom Dan menari Bapak Dan kita catat Kita lihat Dimanakah kita kurangnya Dimana yang lain Jangan sampai standar hidup kita makin naik Standar pengeluaran kita makin naik Tapi standar pemberian kita makin cukup Jangan sampai Mari kita belajar sama-sama Untuk menaikkan standar pemberian Apa yang Tuhan katakan tentang harta Harta kita permanen di surga Gak ada disini Kita bisa punya miliaran Tapi Itu Ya gak bahkan kebawa Ke surga Harta di dunia sementara dan bisa hilang Harta di dunia tidak bisa memberi Kebahagiaan sejati Harta dunia tidak memberi keamanan Harta kita menentukan prioritas kita Tanpa harta yang benar Kita mengerjakan hal yang sia-sia Dan menyiasakan Menyi Menyisiakan Menyisiakan hidup kita Harta terbesar adalah ketika kita Mengucap syukur dalam segala keadaan Mengucap syukur untuk segala keadaan Ayo teman-teman Saya undang untuk maju ke depan Sekali lagi yang hari-hari ini Tengah panjangin Yang hari-hari ini masih bingung Dalam masalah keuangan Bagaimana memanage Mari kita belajar sama-sama Mari kita mulai dengan keterbukaan Mari kita sharing sama-sama Bagaimana sih cara manage yang benar Yang baik Jadi disini juga ada pemimpin-pemimpin rohani Yang bisa memberikan encouragement Bisa memberikan cara untuk mengatur Dari firman Tuhan yang simpel dan singkat ini Saya berharap Makin hari kita belajar untuk Makin memperlebar kapasitas kita untuk memberi Memperlebar kapasitas kita untuk Memikirkan Hal-hal Apa sih yang Tuhan mau dengan harta yang kita punya Atau apa sih yang Tuhan mau dengan Pemberian yang Tuhan kasih ke kita Karena itu harta yang paling besar Di mata Tuhan Soal harta duniawi Tapi bagaimana kita berguna Untuk kerajaan Ayo teman-teman Kita satukan hati Kita sebentar lagi Mau masuk ke perjamuan kudus Mari kita juga persiapkan hati kita Untuk menerima Perjamuan kudus Dengan tidak Sembarangan Tapi dengan hormat Dan sama-sama nyanyikan lagi Ajar kami Tuhan Saya ingin teman-teman Tepun di perjalanan Menghitung hari-hari Agar kami Beroleh hati Beroleh hati Beroleh hati Hati bijaksana Ajar kami Ajar kami Beroleh hati Hidup dalam jalanmu Hidup dalam jalanmu Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Yesus kami bersyukur pada Tuhan 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 Iman yang datang daripadamu, kami berdoa struggling yang ada dalam keuangan Tuhan, struggling yang ada dalam pengaturan uang, Tuhan dosa-dosa yang masih mengingkat Tuhan, kami berdoa minta pemulihan yang datang dari Yesus, kami percaya menaruh iman kami, menaruh pengharapan kami, kami punya Bapak yang luar biasa, yang sanggup menolong kami keluar dari keterikatan akan uang, keluar dari keterikatan akan cinta uang Tuhan, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, kami percaya kemauan sedepat akan dalam nama Yesus Tuhan, dan kami didapati menjadi orang yang pemenang dalam keuangan Tuhan, thank you Lord kami serahkan setelah ini belakang tanganmu, bahkan juga untuk perjamuan kudusnya, bahkan kami siap menerima berkat yang terbesar dalam hidup kami ya Tuhan, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah. Saya minta Om Yom bisa tolong bantu saya, satu lagi bisa diketolong Pak Doni, bisa tolong bantu saya untuk bagikan perjamuan, saudara di bulan ini, ini bulan maska saudara, Saya berharap kita semua bisa menyadari bahwa Tuhan itu sudah mengerjakan apapun untuk kita gitu, termasuk dalam hal finansial ini, saudara, dia gak akan pingin kita terpuruk di dalam hal keuangan, dia gak akan pingin kita untuk jatuh, dan dia gak akan pingin kita untuk jatuh, dan dia gak akan pingin kita untuk jatuhkan uang. Saudara, saudara, sebenarnya yang paling harus keluar dari hidup kita adalah cintakan uang ini, saudara, bukan uangnya sih, saudara, bukan uangnya, kita boleh punya uang yang berkelimpahan, bahkan Al-Cita berkata bahwa satu hari nanti kekayaan orang fasik akan pindah ke tangan orang benar. Kalau kita begitu, begitu apa ya, begitu mengerjakan, mengupayakan supaya, supaya cintakan uang itu keluar dari hidup kita, saudara, saya percaya hidup kita bahkan akan diberikan Tuhan kesangkupan untuk mengolahkan kekayaan-kekayaan orang fasik. Bener gak, saudara? Itu jatian kita, kekayaan dari seberang lautan, kekayaan orang-orang fasik, kekayaan dari tangan-tangan orang benar, dari tangan-tangan orang yang tidak benar, itu akan dipindahkan. Dikoncangkan Tuhan, sehingga itu, itu jatuh ke tangan orang benar, dan orang benar nanti akan mengolah keuangan itu. Itu kata Al-Cita, tapi hari ini kita harus punya skill-nya, kita harus punya kesangkupannya, kita harus punya apa ya, mindset yang benar mengenai keuangan. Saudara, saya mau kita semua belajar di bulan ini, supaya kita bisa secepatnya keluar dari cerat, hutang, secepatnya keluar dari perbudakan uang, secepatnya kita tidak menjadi hamba uang, secepatnya kita bisa mengelola. Kenapa, saudara? Karena gini, banyak orang bisa kaya di bumi, tapi sebenarnya tidak punya apa-apa di surga. Orang bisa punya satu rumah, dua rumah, tiga rumah di bumi, tapi di surga dia tidak punya apa-apa. Tahu gak bahan dasar untuk membuat rumah di surga, saudara, itu apa? Surga kan ada rumah ya, benar ya? Kan begitu katanya, ada yang tinggal di halaman, benar ya, ada yang tinggal di halaman, ada yang punya rumah, ada yang punya rumah mewah, ada yang punya rumah yang biasa, tapi namanya surga tetap bagus aja gitu. Cuma, surga-surga itu ada rumah. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa aku pergi kepada Bapak untuk menyediakan apa? Tempat tinggal, benar ya? Berarti ada tempat tinggal. Nah, masing-masing disediakan. Tahu gak bahan dasar untuk membuat rumah kita di surga atau apa? Bahan dasarnya dalam buah roh, saudara. Bukan karunia roh. Karunia itu berkata soal membuatan, penglihatan, menafsirkan, yang kayak gitu-gitu, itu bagus. Kita mengajarkan bahwa kita harus punya, kejar karunia, kejar karunia itu, kejar karunia. Tapi kalau kita gak punya buah roh, kita gak punya apa-apa nanti surga. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, kesabaran, dan disejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah hutan, penguasa diri. Sembilan elemen itu kalau kita punya, saya percaya rumahmu akan luar biasa di surga. Yang paling enak adalah apa? Punya rumah di sini, punya rumah di surga. Benar gak? Paling enak itu. Tapi buat teman-teman yang gak punya rumah saat ini, temporary teman-teman. Punya sembilan bahan dasar untuk saudara punya rumah nanti di surga. Punya kasih. Punya kesabaran. Punya damai sejahtera. Punya kemurahan. Punya kelemah nebutan. Punya penguasa diri. Punya kebaikan. Itu bahan dasarnya ternyata. Saya baru tadi, pagi waktu sambil masak itu, saya dengerin potbah ini. Saya kalau masak itu bisa ngabisin 2 atau 3 potbah. Karena masak itu pernah lama, saudara. Itu, saya baru menyadari bahwa begitu banyak orang yang tidak bisa men-switch kekayaan yang dia punya, sebenarnya ditukar dengan harta rohani yang tidak pernah bisa habis dimakan dengan abdan karam. Saya bisa habiskan 400 dolar untuk hidup saya sendiri dan tanpa jadi apa-apa. Tapi saya bisa habiskan 400 dolar dan 400 dolar itu bisa berdampak di surga. Dan itu bisa dibawa sampai ke surga. Karena itu investasi buat surga. Contohnya apa? Itu deram. Itu deram saya beli 450 dolar. Saya bisa sih buat beli tiket lah. Kemana lah gitu. Tapi better buat saya, saya mau punya rumah di surga. Saya gak mau miskin seperti di surga saya gak mau miskin seperti saya dibilang banyak orang miskin karena gak punya rumah disini. Saya mau mengupayakan di surga yang hidupnya ber... lama-lama gitu karena gak ada ujungnya gitu. Saya pengen menikmati hidup yang mewah di surga. Cara ini gimana? Menungkar investasi yang saya punya disini. Yang saya bisa hasilkan disini. Saya tukar dengan apa yang tidak bisa habis dimakan tengah dan karang. Itulah kenapa saya kalau kalau mau belajar memberi saya belajar punya memberi sampai saya bisa dapat buah roh dari pemberian itu. Karena buah roh adalah bahan dasar dari harta kita di surga. Teman-teman ayo miliki buah roh itu. Renungkan galangia lima nanti. Buah roh, buah roh, buah roh. Hidup harus produce buah roh. Hidup pelayanan harus produce buah roh. Supaya 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 kita punya harta di surga. Supaya kita punya rumah di surga. Dan bahkan punya rumah yang luar biasa di surga. Amin sadar-adar. Hari ini kita mau perjamuan. Masih ada tiga session atau empat session lagi untuk financial. Saya minta saudara untuk ayo sama-sama belajar tentang uang. Sama-sama belajar tentang financial. Saya mengupayakan diri baik-baik supaya saya tidak punya utang. Supaya saya bisa ngomong kayak begini sama saudara. Saya mengupayakan diri baik-baik jaga jaga saya punya financial. Supaya saya tidak terlibat dalam 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 kejatuhan di dalam keuangan. Supaya saya bisa pronounce ini supaya saya bisa menginformasikan ini dengan tanpa tertuduh saudara. Saya mengupayakan perpuluhan saya jalan itu tanpa apa supaya saya bisa pronounce ini dengan tanpa tuduhan dari Yulis. Saya mengupayakan diri semua jalan keuangan saya gitu keuangan kita jadi satu gitu saya tahu uang dia berapa gitu tapi tapi kita punya account yang dia pegang sendiri saya pegang sendiri tapi editing mau pakai ya pakai silahkan gitu. Saudara kita belajar sama-sama supaya keuangan kita based on biblical dan itu yang Tuhan mau gue adakan memabukkan kita untuk memelola kekayaan bangsa-bangsa bangsa-bangsa kami saudara kita perjalanan kudus ya saudara masih ada tiga session lagi saya minta hati kita semua menyiapkan hati sungguh-sungguh mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita ada ayat yang harus kita baca saya percaya ayat itu akan memuatkan kehidupan kita mari sama-sama kita baca dengan keras sampai kita bisa dengar dan biar ini boleh jadi remah buat kehidupan kita dua, tiga bersuka citalah dalam pekaraman bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa amin kita berkata sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah kuduku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan aku mari sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus Amin 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 Jika bersaranku Ajar Tuhan Ajar Tuhan Jika bersaranku Ajar Tuhan Ajar Tuhan Ajar Tuhan Jika bersaranku Ajar Tuhan 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 Bukakan rahasia-rahasia Kebenaran tentang keuangan Tuhan Dalam kehidupan kami Supaya bisa kami keluar Tuhan Menjadi pengelola yang kau percaya Tuhan Menjadi pengelola Tuhan Dan bukan jadi pemilik dari uang itu Tuhan Tapi kami mempercaya Tuhan Kau lah Tuhan kami Kau lah Tuhan kami Kami adalah hamba Tuhan Dan bukan hamba dari Tuhan Kau puji nama Tuhan Berkati Tuhan Setiap umatmu yang hadir-hadir Tuhan Supaya hidup kami berkemenangan Tuhan Lepas dari cinta akan luang Lepas dari cinta akan luang Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Berdoa dan kami mengucap syukur Amin Amin Silahkan duduk saudara Sekarang kita akan dengarkan Pengumuman dan yang lain sebagainya Salam semuanya Jadi saya Mau menyampaikan pengumuman bukan mau kotba lagi Jadi Ini menarik Tahun 2019 Bisa belajar Man by man Kita belajar Tujuan adalah Kita terus upgrade Jadi kita menjadi orang-orang yang Kalau kata Tuhan kita adalah pemenang Kita harus jadi pemenang Karena itu adalah apa yang Tuhan mau Jadi pemenang dalam segala hal Bulan lalu kita udah belajar parenting Maka bulan ini adalah financial Jadi next week Akan ada pengajaran selanjutnya Mengenai finance Lumayan saudara Kalau kita manggil konsulten itu mahal Jadi lumayan disini dibagikan Kita bisa belajar lebih banyak Mengenai keuangan Manage Dan itu saya rasa penting sekali Untuk kita terus bertumbuh Dan menjadi orang-orang yang menarik Di dalam keuangan Nah pengumuman minggu ini Seperti biasa Ada pertemuan doa syafaat Di rumah ibu Mimi Jam 11 siang Hari Rabu Silahkan bergabung Join bersama-sama Berdoa Bersama-sama Membangun muscle Untuk terus kuat Di dalam doa syafaat Nah kemudian Juga ada Sel grup 1 Di rumah Bapak Domi P Jam 7.30 Bapak Domi Untuk juga teman-teman Diajak bergabung Bersama-sama Di dalam pengenalan Firman Tuhan Pengajaran Firmat Tuhan Dan juga Kita berada Untuk sama-sama Di dalam komuniti yang ada Dan kemudian juga Ada jumat Ada sel grup Di rumah Bapak Richard Dan Bapak Stanley Bapak Richard Jam 7.30 Bapak Stanley Jam 7 Bapak Stanley Di rumah di Islek Bapak Richard Di dalam area Hisdel Silahkan teman-teman Ingin bergabung Saya sih Setiap hari Jumat Pasti dapat sesuatu Dari setiap omsel Dan menarik Kita bisa sharing Heart to heart Kita bisa doa Sama-sama Dan itu Membangun suatu komuniti Yang kuat di dalam Tuhan Kita gak sendiri Di dalam segala sesuatunya Tapi kita punya komuniti Yang encourage Dan dukung Kita dalam doa-doa Dan kemudian Teman-teman Saya ingatin Nursing Home Jam 10.30 Sabtu ini Tanggal 13 Yang mau bergabung Mungkin bisa bunyi Bapak Iwan Dan Ibu Nur Dan juga ada pemilu Pemilihan Umum Teman-teman Jangan lupa Yang punya hak pilih Saya rasa Sini semua punya hak pilih ya Ada yang gak punya Yang punya Tolong Untuk ikut serta Memberikan suaranya Untuk Silahkan cek di webnya masing-masing Ternyata saya juga gak ngerti Jadi jangan lupa Itu untuk 5 tahun Indonesia ke depannya Jadi mari kita sama-sama memberikan suara kita Dan setelah pemilu Ada Bahasa di tempat ini Jam Satu 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 sampai tiga katanya Bahasa Buat apa Bahasa Buat Oh salah Jam tiga sampai enam Satu disini ya Desi Field Public School Tiga sampai enam Buat apa? Buat Mission Tree Buat Social Justice kalau kata Yohana Project Social Justice Silahkan teman-teman yang mau ikut serta Datang jam tiga sampai jam enam Setelah itu biasanya Preparing ada gak sih? Ada preparing Silahkan yang mau datang bantu-bantu Kita mari membangun rumah Kita di surga Nah itu aja Pengumuman minggu ini Tuhan Yesus memberkati Saya undang Bu Candida Untuk berdoa Siapa? Oh sorry Saya bersemang Thank you God bless you Siap untuk memberi para pemenang dengan Siap untuk membawa persembahan Pergulungan Siap Wah Para pemenang yang pasti Hadir-hadir Ayo bangkit berdiri bagi yang sudah siap Saya ajak kita membaca Ayat Persembahan Ya ready? Yuk kita bacakan sama-sama Satu, dua, tiga Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasih orang yang memberi dengan sukacita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkatku yang kau taruhkan dalam hidup kami Dalam tangan kami Kami kelola Kami mau pulang dari tempat ini menjadi seorang pemenang Tuhan Kami mau masukkan di dalam pikiran kami, hati kami Bahwa kami akan menjadi hampa yang berkenan yang setia di dalam keuangan kami Sekami mau setia dalam perkara kecil Hingga Tuhan mempercayakan kepada kami perkara besar Kami minta Tuhan memberkati tangan kami ini Dengan keahlian, kepintahan untuk mengelola keuangan yang ada Menguasai diri Memangkainya dengan Dalam takut akan Tuhan sesuai rencana Tuhan Terima kasih Tuhan Dan kau terus memberkati kami Tuhan untuk keuangan kami ya Bapak Kembali gereja ini juga keuangan Family Dan juga perorangan yang ada Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih untuk segala sesuatunya Kami memberi dengan supacita Di dalam nama Yesus Amin Silahkan memberi Terima kasih Tuhan 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 Tuhan kami berdoa untuk Pemilu Tuhan Tanggal 13 Tuhan Biar pemilu ini Kau campur tangan Tuhan Biar berjalan dengan lancar Tidak ada gangguan macam-macam Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Tuhan berkatilah bangsa negara Indonesia Tuhan Biar bangsa negara Indonesia Lebih baik lagi Tuhan Berkatilah pemerintah-pemerintah Indonesia Tuhan Berkatilah semua gereja Indonesia yang ada di Jakarta Tuhan Berikan yang terbaik Tuhan Jamalah Tuhan Ampunilah kesalahan-kesalahan Indonesia Tuhan Berkatilah Presiden Jokowi Dodo Tuhan Yang dengan wakilnya Tuhan berikan yang terbaik Tuhan Tuhan juga begitu juga lindungilah Australia Tuhan Berkatilah gereja-gereja yang ada di Australia Tuhan Tuhan berikan yang terbaik Kami berdoa untuk Tiga gereja ini Tuhan Jireh Narswatu juga Tuhan Biar tiga gereja ini lebih tekun Lebih berjalan dengan lancar Tambah maju lebih baik lagi Tuhan Lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan Di jalan-jalan ini Tuhan Tiga gereja Tuhan kami berdoa untuk tiga pastor Tuhan Pak Pak Petrus Ariona Bu Iin Pak Iwan Bu No dan kedua anaknya Tuhan Pak Greg Muller Bu Yuli dan kedua anaknya Tuhan Pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan Pelayanan-pelayanan mereka Bimbinglah mereka lebih sungguh-sungguh lagi Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Jauhkan dari segala penyakit-penyakit Tuhan Dari kehidupan mereka Tuhan Rumah tangga mereka Tuhan Berikan yang terbaik Jamal mereka Tuhan Biar mereka berdoa untuk Tuhan Ajarilah mereka Tuhan Berikan yang terbaik untuk mereka Tuhan Biar mereka lebih sungguh-sungguh lagi Beri mantap semangat Dan penuh sukar cita jamah sejahtera Tuhan Biar pelayanan ini Pelayanan mereka lebih baik lagi Lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan Kami berdoa untuk sekolah desipil ini Tuhan Desipil ini Tuhan Lebih baik lagi juga jamalah desipil school ini Tuhan Berikan yang terbaik Tuhan Kau campur tangan Tuhan Kami berdoakan untuk nursing home Tuhan Hari 1 tanggal 13 Tuhan Berkatilah orang-orang tua ini Tuhan Berikan orang tua ini gembira semangat dan kuat Tuhan Jauhkan mereka dari segala penyakit-penyakit mereka Tuhan Berikan yang terbaik Tuhan Biar kemudian nursing home ini Lebih tambah maju Tuhan Berjalan dengan lancar Tuhan Kami serahkan Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tetap mencetai dihidupan kami semua Dan di depan ini Sampai marah dan Tuhan Yesus datang Untuk menjemput kita semua dan kita boleh Didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan Kepadanya Amin Tuhan Yesus memberkati Silahkan berfelsip satu dengan yang lain Karena di belakang ada sedikit makanan Sekarang bisa enjoy refreshment Ngobrol yang saring melakukan satu dengan yang lain And then Ya Tan visto memberkati